8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 39 Plot menghancurkan Dayun He dan pembunuhan terhadap Kaisar Yongle Tokoh-tokoh hitam rimba persilatan di bawah pimpinan Bupun Ongya dari kota Raja mengatur siasat untuk menjebak dan kemudian membunuh Kaisar Yongle Di dekat kanal besar di kota Tianjian Mereka memiliki dua sasaran, pertama adalah kanak besar dari Beijing ke Tianjin Kedua istana pribadi Kaisar Baigongdian, istana putih, yang terletak di sebelah selatan Telaga Dongli Mereka memisahkan diri dalam lima kelompok besar Kelompok pertama dipimpin oleh Ksweja Kiong Mo dan Chiu Hang Kiao Kelompok ini akan membawa pasukan besar yang terdiri dari pasukan hitam dan para lama untuk melawan pasukan Jenderal Gan di dekat kota Dagu Kelompok kedua dipimpin oleh Bohai Tolat Beng Laomo dan Hong Hua Laomo dengan pasukan cukup besar yang terdiri dari anak murid Hong Hua Bai dan lembah buaya pantai Bohai Yang akan mulai membakar jembatan-jembatan dan menghancurkan bendungan-bendungan di dekat kota Das Hau Kelompok ketiga dipimpin oleh Haksin Lama, Lama Berhati Hitam, dan Baogui Ksidao, Iblis Hadis Golok Maut, bersama orang-orang lembah hijau dari daerah utara tembok besar di plot untuk menjungkir balikan pasukan khusus pelindung Kaisar Kelompok keempat dipimpin oleh Heis Ho Gai Wang, Raja Pengemis Tangan Hitam, dan dua anak kembar Lan Wugui Z.H.U.Dung Lin membawa pasukan pengemis baju hitam dan prajurit-prajurit Istana Pualam Biru Kelompok kelima adalah kelompok rahasia yang terdiri dari tokoh-tokoh sakti Plot menghancurkan Dayun He dan pembunuhan atas Kaisar Yong Lai ternyata sudah terencana rapi dengan kemungkinan gagal sangat tipis sekali Sebelum kanal besar dikepung oleh, ternyata kelompok rahasia telah lebih dulu mengepung Baigong Dian Beberapa hari sebelum rombongan Kaisar Yong Lai memasuki Baigong Dian, Telaga Dong Lai sebelah selatan sudah Dikepung oleh kelompok rahasia yang terdiri dari tokoh-tokoh sakti kelas atas Walaupun mereka belum berani menedekati istana kecil itu, tetapi daerah sekitar tempat itu sudah ditutup oleh kelompok ini Sehingga kedatangan Kaisar Yong Lai dan rombongan seperti telah memasuki perangkap Kaisar Yong Lai mengadakan perjalanan dari Beijing ke Tianjin dengan dua tujuan Pertama, melihat pembangunan dan peningkatan jalur perdagangan di Dayun He Kedua bersama-sama dengan laksamana Zheng He mengunjungi Telaga Dong Lai yang terletak di antara kota Tianjin dan Tanggu Untuk berdiskusi soal perasaan politik Kaisar Yong Lai, perdagangan, dan hubungan luar negeri Telaga yang luasnya 22.01 km persegi terkenal sangat indah pemandangannya sehingga dikenal sebagai Laut Air Tawar Masakan teng cucuwe pie ui, ikan gurih asam manis, dan suan cahye u, sup ikan sayur asin,nya sangat terkenal Kaisar Yong Lai selalu menyempatkan diri pergi ke Telaga ini bersama laksama Zheng He, de Ho Sebelum melepas laksamana ini melakukan perjalanan ekspedisinya ke manca negara bagi perluasan hubungan dagang dan luar negeri pemerintahan dinasti Ming Kaisar Yong Lai mengetahui, laksamananya yang beragama Islam ini adalah seorang Muslim sejati yang menjauhi kejahatan dan menyukai kebenaran Berilmu silat sangat tinggi, dan memiliki pandangan yang luas terhadap pentingnya negara memiliki hubungan luar negeri yang kuat Kaisar Yong Lai membangun sebuah rumah kecil dengan halaman yang luas di tepi Telaga itu Rumah itu dikenal sebagai Baigong Dian, Istana Putih Di tempat inilah acap kali Kaisar Yong Lai mengadakan perundingan rahasia dan khusus dengan orang-orang tertentu yang sangat dikenalnya Seperti hari ini, Kaisar Yong Lai tampak berjalan beriringan dengan laksama Nazeng He, de Ho Istana kecil mungil itu sudah sejak kemarin-kemarin sudah dijaga ketat oleh pasukan pengawal istana Tidak seorang pun yang bisa masuk tempat itu tampak diketahui oleh penjaga karena penjagaan yang berlapis-lapis itu Zeng He, mereka pasti datang, aku sudah mengenal betul sifat dan harap ter mereka Keduanya bisa dipercaya dan merupakan orang-orang muda yang berilmu tinggi Keduanya bersama dengan General Gan berhasil menggagalkan rencanaku berdarah terhadap Kekaisaran Ming Pada saat ini kita hanya dapat mengendus jejak musuh-musuh terselebung yang bergentayangan dekat dengan kita Namun untuk membuktikan bukan pekerjaan yang mudah, karena mereka menggunakan siasat perang yang lihai Hong Siang, bukannya hamba mencurigai mereka berdua, tetapi hamba berkewajiban menjaga keselamatan jiwa Hong Siang saat ini Jadi, bagaimanapun juga hamba harus tetap waspada, memasang telinga, memuka mata, dan berhati-hati Sementara itu tampak sepasang pendekar berjalan seperti dua pasang Raja Wali ke arah Baigong Dian Pendekar lengan tunggal, si dehu bersama dengan Hsing Lifong Ketika hendak melintasi jembatan, tampak 12 pasukan khusus pengawal Kaisar menghentikan langkah mereka Maafkan, tidak seorang pun diizinkan melewati jembatan ini, silahkan cuy mengambil jalan lain Dohu memandang para pengawal itu dengan tersenyum Cuy pengawal Kaisar, aku turut bangga melihat para prajurit menjalankan tugasnya dengan disiplin tinggi Saya memang sengaja hendak melewati jembatan ini untuk menuju ke Baigong Dian Saudara Dohu jangan main-main, Baigong Dian saat ini tertutup bagi siapapun juga tidak terkecuali cuy berdua Aku mengerti saudara pengawal, bagaimana kalau aku masuk dengan ini? Dohu menyodorkan sebuah huizhangjin, lencana kecil terbuat dari emas murni, dengan lambang kekaisaran Ming di kedua sisinya Begitu pengawal istana itu melihat lencana itu, serta merta mereka membongkok memberi hormat seperti memberi penghormatan kepada kaisar sendiri Apakah hamba sedang berhadapan dengan si Dohu Dashe, pendekar besar si Dohu, dan Nyonya? Merah jengah wajah Lifong mendengar itu, tetapi ia diam saja Dohu hanya mengangguk, kemudian berjalan terus melewati barisan pengawal kaisar lapis kedua, ketiga, keempat Dan seterusnya sampai 24 lapis Semakin ke dalam, semakin ketat pepenjagaannya dan semakin tinggi kepandaian pengawalnya Mereka tidak tahu bahwa selang beberapa lama, dua pasang pendekar muda juga masuk dengan kerok yang persis sama dengan mereka Cuma dua pasang pendekar ini Masih lebih muda dari si Dohu dan Hsing Lifong, namun perawakan mereka nyaris sama Yang pria berwajah tampan dengan baju putih sederhana, sedangkan yang wanita cantik luar biasa dengan metu kocak dan kelihatan sedikit bengal, Zeng Yang Jing dan Cho Ali Sian Seorang pengawal berlari menghadap ke kaisar Yongle pada saat si Dohu sudah sampai di depan rumah putih itu Mohon ampun Hong Sian Yang Mulia, di depan sudah datang si Dohu dan Shai bersama Nyonya Antarkan mereka menghadap Selang beberapa saat, si Dohu sudah berjalan mendekati ruang khusus yang disediakan untuk melakukan perundingan rahasia Hong Sian panjang umur, bo ampua si Dohu bersama Sing Lifong Guniang, menghadap Hong Sian Ha, 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 hu, dik Siong, apa kabar, tampak semakin gagah dan matang Ha, 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 senang hatiku bisa menjumpaimu lagi Siapakah Nona di sampingmu itu? Hong Sian, In Sing Lifong Mei Mei, seorang pendekar yang sudah hamba kenal betul kegagahan, kebaikan, dan kesetiaannya terhadap bangsa dan negara Dengan jiwa hamba sendiri, hamba menanggung keberadaannya di samping hamba. Baiklah, baiklah. Belum habis Kaisar Yongle meneruskan kata-kata, tampak seorang pengawal datang menghadap. Mohon ampun Hongsiang yang mulia, di depan sudah datang Zheng Yangjing Dashe bersama nyonya. Diam-diam Dhu dan Li Feng terkejut dan girang mendengar Yangjing juga sudah datang menghadap. Dhu juga geli setengah mati ketika dikatakan Yangjing menghadap bersama nyonya. Iiiih. Jing-di, kecil-kecil apakah sudah punya nyonya? Pengawal itu biasanya ngawur saja, coba ingin kulihat wanita jenis apakah yang bisa menaklukan Jing-di. Tidak beberapa lama nampak Yangjing muncul bersama Chou Ali Sian. Hongsiang panjang umur, Bo Ampo Zeng Yangjing bersama Chou Ali Sian Guni yang dari Tien San Bai, menghadap Hongsiang. Dhu hampir melompat berdiri begitu mendengar nama Chou Ali Sian dari Tien San Bai. Jadi darah yang bisa menaklukan hati Jing-di itu Sian Simai, hai, hai, rasakankah sekarang Jing-di, demikian Dhu membatin. Ha, 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 Jing-di Xiong, pendekar muda yang mulai dikenal di dunia Wulin sebagai Tiampin. R, tampak semakin mantap dan gagah. Bagaimana kabarnya Jing-di Xiong, siapakah Nona yang berada di sampingmu itu? Hamba Chou Ali Sian dari Tien San Bai menghadap Hongsiang tanpa diundang, mohon ampun. Hongsiang, hamba sudah mengenal betul watak, kegagahan, kebaikan, dan kesetiaan Li Sian terhadap negara dan bangsa. Hamba menanggung dengan jiwa hamba sendiri keberadaan Li Sian di sini. Baiklah, baiklah, mari ku perkenalkan dulu dengan laksamana kekaisaran Ming. Mari, inilah laksamana Zheng He. Assalamualaikum WRWB, saya yang rendah Zheng He, sapa laksamana Zheng He. Betapa terkejutnya keempat orang itu begitu melihat orang setengah tua dengan sinar matu gagah dan lembut tetapi tampak tegas berwibawa diperkenalkan sebagai laksaman Zheng He yang terkenal itu. Cepat-cepat keempatnya memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di atas dada. Di samping kanan Seng laksamana tampak seorang tua agak kurus dan seperti ngantuk terus wajahnya. Seorang tokoh persilatan jajaran atas yang dikenal dengan julukan setan selaksak hati. Ia telah menjadi orang kepercayaan laksamana Zheng He bertahun-tahun lamanya. Terimalah hormat kami berempat, paman laksamana Zheng He, kata Dahu mewakili mereka berempat. Berdirilah jangan terlalu sungkan. Kekaisaran Ming akan menjadi jaya dan kuat apabila memiliki tokoh-tokoh muda seperti kalian yang cinta negara, cinta keadilan, dan menyukai kebenaran. Aku yang sudah mulai tua turut bangga, turut bangga. Hong Siang, memang tidak salah memilih kalian sebagai orang yang patut dipercaya dan diserahi tugas rahasia. Mari kita menikmati teng cucuwe pie ui, ikan gurih asam manis, dan suan cahaya u, sup ikan sayur asin, dari Telaga Dongli. Ku jamin kalian akan suka sekali. Dalam waktu sekejap, para koki istana telah menyiapkan dua jenis masakan saja dengan arak wangi buatan Tiochiu. Setiap orang yang mencicip kedua masakan itu, mau tak mau harus mengakui kelezatannya sungguh sukar dicari bandingnya. Ikan yang besarnya sedang-sedang saja dengan sirip berwarna merah dan bersisik putih keemasan menjadi ciri khas Telaga Dongli. Kali ini Kaisar tidak mau dilayani sebagaimana biasanya, dia sendiri yang sibuk melayani para tamunya dan nampak santai dan bebas dari tata kerasmi istana. Menjelang sore hari, Kaisar mengajak mereka ke taman belakang. Di tempat inilah, Kaisar ingin memperlihatkan kelihayaan Dhu dan Yang Jing di hadapan laksamana Zheng He. Zheng He, coba kau nilai ilmu silat kedua pendekar muda itu. Aku berani menjamin, mereka bukanlah pemuda-pemuda yang mengecewakan. Panglima Hokguan, bolehlah kau melayani pibu barang beberapa jurus menghadapi pendekar-pendekar muda itu. Panglima yang tampak ngantuk terus itu tiba-tiba melayang dengan sangat ringan ke tengah taman. Hamba yang rendah ingin menunjukkan kebodohan di hadapan para pendekar muda, katanya dengan suara rendah dan sikap yang sederhana sekali. Jing di, aku yang maju dulu. Dhu berjalan perlahan ke tengah taman. Paman, Bu Ampual, si Dhu ingin belajar beberapa jurus juga, mohon Paman dapat bermurah hati terhadap orang muda. Si Das He, marilah, selesai mengucapkan perkataan itu, si setan selaksakati mulai membuka serangan. Gerakannya tegap, mantap, dan berisi tenaga sakti yang bukan main kuatnya. Dhu menyambut serangan itu dengan ilmu-ilmu Tien San yang sudah dipahaminya secara mendalam. Ilmu silat Panglima ini adalah ilmu silat selatan yang mengandalkan kemurnian dan kekuatan tenaga sakti. Sehingga begitu menyerang, gerakan jurusnya selalu mendatangkan angin yang berciutan. Dhu dengan tenang memapaki jurus demi jurus dengan ilmu LMU Tien San Bai. Sinkangnya yang telah mendarah daging dengan hawa sakti ksing longguan sandongkuan, naga sakti membuka goa, menjadi semacam dinding yang tidak tampak terhadap gempuran ilmu-ilmu dan tenaga sakti si setan selaksakati. Diam. Diam Panglima ini sangat terkejut, karena begitu tangannya beradu dengan lengan tunggal itu, ia merasakan tenaga saktinya membalik dan ia menjadi kesemutan. Menyadari hal ini, kini ia tidak sungkan-sungkan lagi untuk memainkan jurus-jurusnya dengan pengorahan Sinkang sepenuhnya. Benturan-benturan dua tenaga sakti dari dua orang yang sedang berpibu dapat dirasakan dan didengar. Si setan selaksakati mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya begitu ia melihat Dhu dapat melayaninya dengan sangat baiknya tanpa menunjukkan tanda-tanda terdesak. Dia memiliki dua ilmu andalan yang membuat dirinya dijuluki setan selaksakati. Pertama, Zuai Zuzitius Hangdi, melempar tiang menyerbu musuh, suatu ilmu yang menggempur musuhnya dengan kera mendobrak pertahanan musuh kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan melayangkan pukulan yang berisi tenaga selaksakati secara susul-menyusul. Kedua, Lohan Boying Zimen, Lohan mendobrak gerbang pengujian, sebuah ilmu yang sangat indah dan gagah dengan jurus-jurus sakti yang sangat lihai sekali. Begitu si setan seribukati memainkan Lohan Boying Zimen, Dhu dibuat terpesona dengan keindahan, kegagahan, dan kelihayan ilmu ini. Ia menjadi sangat kegembira sekali, segera ia meladeninya dengan Tianzhan Mi Zongkuan, jurus mengacau awan dari Tianzhan. Serang-menyerang dengan mengadu kelihayan ilmu terjadi begitu luar biasa. Dua ahli yang sama-sama menguasai ilmu silatnya dengan matang kini diuji kelihayannya. Panglima Hokguan unggul pada pertahanan, tetapi Dhu menang dalam kecepatan. Lengan kirinya yang hanya terdiri dari kain kosong itu. Menjadi semacam kipas yang berusaha mengacau pertahanan lawan, sedangkan gempuran tangan kiri Panglima Hokguan meladeninya dengan desiran-desiran tenaga Sinkang yang kuat bukan main. Tidak kepalang ilmu Tianzhan Mi Zongkuan dibuat terdesak dan tidak bisa dikembangkan dengan leluasa. Menyadari hal ini, Dhu segera memainkan Tianzhan Damokuan, gerakan bodis hatfa. Bukan main kagumnya Seng Panglima melihat kehebatan ilmu yang dimainkan Dhu. Lewat 60 jurus, Panglima Hokguan mengganti dengan Juai Zuzityas Hangdi. Ilmu ini tampaknya sederhana, tetapi bila diperhatikan dengan teliti ternyata berisi perkembangan-perkembangan yang rumit dan setiap perkembangan memiliki daya serang dan tipu yang kuat dan lihai sekali. Kembali Dhu sangat kagum melihat ilmu silat yang bersih dan lihai luar biasa ini. Kembali Dhu terdesak, sehingga terpaksa ia mulai memainkan Ksing Longguan Sandongkuan, naga sakti membuka goa. Pada saat ia merasakan hamparan tenaga sakti yang menekannya di segala penjuru, tiba-tiba ia seperti jatuh ke bumi dalam keadaan tengkurap. Posisi tubuhnya melengkung sejajar dengan bumi bagai naga terkurap, sedangkan kaki kanan dilonjorkan ke depan. Matanya berubah mencorong bagai mati seekor naga yang sedang menyedot tenaga sakti dari bumi. Begitu ia bergerak, tubuhnya bergerak aneh, cepat, dan bertenaga sangat hebat. Laksamana Zheng He sampai berdiri melihat ilmu yang dimainkan pendekar lengan tunggal ini. Astaga firulah, itu Ksing Longguan Sandongkuan, naga sakti membuka goa, yang kabarnya telah menghilang dari dunia persilatan bersamaan dengan menghilangnya pendekar besar si Kuang Ming dari Tianshan. Kini ilmu sakti itu menjelma kembali di dalam diri anak muda ini, hebat, hebat. Panglima Hokguan bukan saja terkejut tetapi sekaligus menjadi berkunang-kunang pandangannya karena daya gempur ilmu Ksing Longguan Sandongkuan telah mengguncang isi dadanya secara hebat. Dahu yang tidak ingin mempermalukan Panglima ini, tiba-tiba ia sengaja menyambut gempuran Zuai Zuzi Tieshang dengan tangan kanannya secara terbuka. Begitu kedua tangan itu bertemu, Dahu mencelat mundur sambil berseru. Panglima Tio, aku menyerah kalah. Si setan selaksakati segera maju dan menjura. Si Dashe, Anda terlalu mengalah, terima kasih. Diam-diam Panglima ini sangat menghargai Dahu. Seorang pemuda pilihan, sekti, tetapi tidak sombong, pikirnya. Plok, 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 hebat, hebat, pibu yang sulit didapat di dunia persilatan saat ini. Kaisar Yongle sangat senang melihat hasil pibu itu. Walaupun Kaisar seorang ahli perang yang jempolan, tetapi jangan dikira ia tidak mengerti ilmu silat. Pandangannya tentang ilmu silat dapat dikatakan tinggi, walaupun ia tidak melatihnya secara mendalam. Jing-di Xiong, kini tibalah saatnya engkau membuka. Meta laksamana Zheng-hi untuk melihat lebih jelas kekuatan angkatan muda saat ini, marilah Jing-di, dan hendaknya engkau tidak sungkan-sungkan karena laksamanaku yang satu ini tidak perlu dibuat sungkan soal ilmu silat. Yang Jing mau tidak mau maju juga begitu Kaisar Yongle memintanya. Dengan tenang dan sopan ia berdiri sambil menjurah ke arah Kaisar dan laksamana Zheng-hi. Dilihat dari kilatan jernih yang memancar dari sorot metel laksamana Zheng-hi, yang Jing pagi-pagi sudah menyadari bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Langkahnya seperti harimau jantan sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Paman laksamana, boampu yang mudah minta maaf apabila berlaku tidak sopan. Jing-di, Xiong, jangan sungkan marilah kita bermain-main barang sebentar agar otot-otot tua ini ada sedikit kelonggaran untuk berlatih. Mulailah anak muda. Maaf Paman, aku tidak biasa bergerak lebih dulu, biarlah aku menanti Paman memberiku pelajaran, supaya mata hati orang muda sepertiku jadi melek. HMM, anak baik, awas serangan tanda seru. Begitu laksamana ini bergerak, Yang Jing segera merasakan gelombang lewekang yang hebat walaupun tidak dikerahkan sepenuhnya. Laksamana ini memainkan ilmu silat kelas 1 yang disebut ilmu fen geigong, memisahkan tubuh, sebuah ilmu langkah yang dapat membuat tubuhnya tampak berjumlah lebih dari tiga. Yang Jing memahami betul analisa ilmu ini yang dikembangkan oleh Li Bing Zie dalam buku Lin Zing Wan Jis He. Oleh sebab itu begitu ia melihat ilmu ini, secara otomatis ia pun dapat menyelami bahkan melakukannya dengan perkembangan-perkembangan yang diluar dugaan laksamana Zheng He. Laksamana Zheng He berubah menjadi 5 jumlahnya dan masing-masing mengurung dan mengirimkan totokan dengan jurus yang berbeda-beda. Melihat keadaan ini, Yang Jing pun juga turut bergerak sedemikian rupa sehingga tubuhnya juga menjadi 5 jumlahnya, dan masing-masing menghadapi seorang laksamana. Iih, ilmu apakah itu, Jing Tuako betul-betul berubah seperti tuyul yang berjumlah 5 segala, ini betul-betul gila, ia betul-betul tuyul yang keliayanya sukar diukur. Aduh, ilmu Jing Di sudah berkembang sedemikian hebat, mungkin Li Pek Pek sendiri tidak akan mampu bersilat seperti ini. Pertarungan yang sangat menarik segera terjadi. Dan yang sangat luar biasa, setiap laksamana yang bergerak dengan jurus-jurus yang berbeda-beda juga dihadapi oleh setiap Yang Jing dengan jurus yang berbeda-beda pula. Secara kasat matem memang terlihat seperti demikian halnya, namun sebenarnya, pemukaan pibu ini adalah pertarungan antara dua jenis ilmu langkah ajaib yang mengandalkan keluasan, kecepatan, dan perhitungan langkah yang sangat rumit sekali. Hanya orang-orang jenius sejati yang sanggup memahami ilmu. Ini, karena dasar dari setiap gerakan merupakan paduan dari kecepatan, jarak, dan waktu yang bukan kepalang akuratnya. Sangat jelas sekali, setiap jurus yang mereka kerahkan adalah jurus-jurus kelas satu yang bermuatan sinkang yang bukan main lihai dan kuatnya. Selang beberapa waktu tiba-tiba tampak sinar kuning membungkus hampir seluruh tubuh laksamana Zheng He, sedangkan sinar perak, berbareng dengan itu, juga tampak menyelubungi seantro tubuh Yang Jing. Dan detik berikutnya, tiba-tiba sinar kuning itu berubah menjadi seperti angin puting beliung yang mengejar kilatan sinar perak. Namun itu hanya sebentar, karena sinar perak itu secara mendadak bukannya pergi menjauhi, namun bergerak di pusat gerakan itu, melebur menjadi satu dengan arah gerak sinar kuning itu. Dan pada waktu yang hanya seperempat tegukan air, terdengar bunyi seperti dua kaca saling membentur. Pera Aang Tanda Seru Jing Dixiong engkau hebat, aku gembira sekali, mari kita lanjutkan dengan seni bermain musik. Paman hanya mengalah, marilah paman aku pun juga suka bermain musik. Entah apa yang dimaksud ilmu bermain musik, setiap orang yang menonton pibu itu seperti tidak memahaminya. Entah siapa yang bergerak lebih dulu, tiba-tiba mereka bersilat seperti menulis-nulis di angkasa, tetapi setiap gerakan menghasilkan suara yang mula-mula lembut merayu-rayu, namun sejenak kemudian. Berubah menjadi desir-desir suara yang aneh dan memiliki pengaruh yang luar biasa hebatnya. Yang luar biasa, suara itu bukan dihasilkan dari mulut mereka tetapi dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Wow, itu sentan lek lingkuan, jurus dewa memukul lonceng, yang sudah mencapai tingkat yang sulit diukur tingginya. Semakin tinggi ilmu itu, semakin kecil suara yang dapat didengar oleh orang yang tidak diserang, tetapi semakin luar biasa daya serang terhadap sasaran yang dituju. Iih, bagaimana jing tuaku bisa memahami sentan lek lingkuan segala, aduh, mati aku, ia betul-betul tuyul yang lihai sekali, dan laksamana itu betul memahami ilmu itu sedalam-dalamnya, aha, aku ingat sekarang, Bukankah kitab ilmu itu telah dititipkan kepada kongkong oleh, ya, oleh laksamana Zheng He? Cho Ali Sian berguman seorang diri sambil terus menatap jalannya pertempuran itu. Ia sungguh tidak ingin ketinggalan barang satu jurus pun. Sedangkan Dau dan Li Feng hanya dapat menggeleng-geleng kepalanya saja melihat Kera bertempur dua orang yang berbeda usia itu. Bukan latihan antara murid dan guru, melainkan dapat dikatakan, permainan antara dua arsitek ilmu silat yang tiada duanya di kolong langit. Jing Dixiong, aku belum puas, sebelum kita bermain main dengan pedang, mari buatlah mataku lebih lebar meleknya. Paman, aku tidak biasa menggunakan pedang, biarlah aku menggunakan ranting kering ini saja. Ho, 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 selama empat puluh tahun aku menggembara di Wulin, sebatang pedang pun tidak pernah kugunakan, aku juga gemar mempergunakan ranting, ayo, marilah, awas serangan. Saking gembiranya, laksamana Zheng He begitu membuka serangan, serangan bukan main hebatnya. Ranting di tangannya berubah menjadi ribuan ranting yang bergerak seperti biang lala mengejar mangsa. Yang Jing sangat terpukau melihat imu jempolan ini, diam-diam ia melihat perkembangan ilmu ini dalam hatinya. Ilmu pedang ini merupakan gabungan hie kang, gin kang, dan sin kang yang luar biasa lihai dan hebatnya. Ranting itu mengeluarkan bunyi yang bermacam-macam, tetapi sekaligus memiliki daya serang yang sulit untuk dipecahkan. Segera Yang Jing memainkan ilmu yang ia pahami dan pecahkan berdasarkan analisa Li Bing Zie yang bernama Wai Kek Swei Ksi Kuang Ban Kian Seng Gin, membeda arus, memindahkan suara. Dari celah-celah kelebatan ranting yang hampir tidak terlihat sama sekali itu, ranting di tangan Yang Jing juga menerobos masuk seperti gerakan memilin-milin suara desingan ranting di tangan Seng Laksamana. Walaupun celah di antara kelebatan ranting itu relatif sempit dan terbatas, namun ranting di tangan Yang Jing dapat masuk dan turut bermain di arna itu sehingga terjadilah pertarungan ilmu silat pedang yang sungguh sulit dibayangkan keindahan dan kehedatannya. Dua ranting yang saling memilin-milin gelombang suara kelebatannya itu menimbulkan suara tinggi rendah seperti suara musik berfrekuensi tinggi. Pada detik selanjutnya tampak mereka berdua berhenti sama sekali, tidak melakukan gerakan apapun, walaupun dua ranting saling berhadapan. Hanya metuk kedua orang. Itu saling menatap tajam sekali. Sedetik kemudian, ranting di tangan Laksamana itu bergerak begitu cepat ke arah empat jalan darah di tubuh Yang Jing, tetapi belum ujung ranting bergerak ke jurusan yang dimaksud, secara mendadak ujung ranting di tangan Yang Jing sudah lebih dulu sampai di hiatu di dadanya, buru-buru ia membatalkan serangannya. Diam kembali, tidak bergerak, dan tiba-tiba Yang Jing menggerakkan rantingnya ke lima titik hiatu pada diri Seng Laksamana, namun sebelum ujung rantingnya menyentuh sasaran, tiba-tiba ranting di tangan Laksamana sudah hampir menyentuh hiatu di dada kirinya, sehingga ia harus membatalkan serangannya, demikian seterusnya. Siapa saja yang menyerang lebih dulu, ia akan terkena serangan terlebih dahulu. Setelah kira-kira sepeminuman teh lamanya, tiba-tiba terdengar suara keduanya terpingkal-pingkal melihat kenyataan itu. Ha, 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 sungguh lucu tetapi sangat mengagumkan, untung aku tidak bertempur denganmu sebagai musuh, kalau ya, sudah tadi-tadi aku akan terima binasa, sungguh pemuda ajaib. Ha, 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 betapa puasnya hatiku. Aku harus kagum kepada Hong Siang, ternyata memiliki metu seorang dewa, pagi-pagi sudah sanggup melihat dua buah mutiara yang bersinar begitu cemerlang di tengah-tengah gelapnya dunia persilatan saat ini. Yang Jing juga tertawa terpingkal-pingkal ketika bertanding ranting diam tadi dengan Laksamana Zeng He. Dari permainan itu, ia melihat sesuatu yang istimewa yang mungkin lepas dari pengeliharaan Laksamana Zeng He, diam sesungguhnya bergerak, dan bergerak itu sesungguhnya diam. Yang Jing mengucapkan kalimat ini. Berkali-kali sambil seperti berpikir dalam, kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Jing Tuako, kenapa tertawa sendiri seperti Tuyul menemukan duit banyak? Sian Mei, aku menemukan kunci perpaduan antara gerak diam dan gerak bergerak menurut ilmu perbintangan pada saat bertanding terakhir dengan Laksamana Zeng He tadi. Nanti akan ku jelaskan kepadamu. Bukan ilmu Tuyul tetapi ilmu sejati. Jing Di, ilmumu sudah berkembang demikian rupa, kapan engkau punya kesempatan berlatih barang sejenak dengan kakakmu? Doho tiba-tiba mendekat sambil mesam-mesam kagum melihat Yang Jing. Dan begitu ia sampai sangat dekat, ia berbisik di telinga Yang Jing. Jing Di, rasain kah sekarang? Tuh Koko, rasain kenapa? Yang ditanya diam saja, namun tersenyum. Begitu ia melirik ke arah Lisian, barulah Yang Jing sedikit mengerti. Hi, hi, jangan salah sangka, emangnya gadis jelita seperti Lisian mau sama orang kayak Tuyul jelek, seperti aku ini. Koko, rasain kau sekarang. Memangnya aku tidak tahu, hatimu sudah terjungkal sampai berguling-guling karena Tian Mi Hong Li, bunga madu li merah. SSST Jing Di, dia bukan Tian Mi Hong Li, bunga madu li merah, dia itu. Aku tahu, dia Sing Li Fong, gadis sakti cucu pengemis sakti tangan kilat Sing Yei Tung. Dua orang yang sudah seperti kakak beradik itu saling melepas rindu dengan care saling menggoda. Karena mereka berbisik-bisik sambil tertawa di tahan-tahan, Li Fong dan Lisian hampir bersamaan datang mendekati. Kenapa tertawa-tawa seperti ini, apa yang lucu Fong Cici, Hu Koko bilang, hanya cicilah wanita yang tercantik di dunia tanda seru. Jing Di, Ayo, berani membantah, bukankah benar Li Fong Cici itu cantik jelita seperti bunga yang liu yang baru tumbuh? Bukankah Hu Koko barusan berkata begitu, betul tidak Hu Koko? Dahu benar-benar tidak bisa berkutik menghadapi Yang Jing. Eha, kecil-kecil sudah pandai merayu. Merayu siapa? Ya, merayu calon kakak iparku. Ha, ha, ha. Aduh, celaka betul, Sian Simai memang betul, ternyata ada tuyuh gentayangan di hati Jing Di. Hu Koko, apakah aku salah bila berkata Fong Cici itu cantik seperti bidadari? Aha, sekarang aku yang tanya, cantik mana Fong Cicimu dengan Li Sian Simai ku? Kontan Yang Jing kebuakan menghadapi pertanyaan itu. Dan sementara itu Li Sian melotot ke arahnya. Dan tiba-tiba ia menarik tangan Li Fong dan dengan cekatan keduanya berdiri di hadapan Yang Jing. Nah, sekarang katakan secara jujur, cantik mana aku sama Li Fong Cici. Muka Yang Jing menjadi merah seperti udang direbus. Sedangkan Li Fong hanya tersenyum-senyum sambil memainkan matanya sebelah kiri. Saking kebingungan, Yang Jing tiba-tiba melesat pergi dan berdiri tidak jauh dari Kaisar Yongle dan Laksamana Zheng He. Terima kasih telah menonton!